Kids, kamu pasti sudah gak asing dengan film Spongebob Squarepants. Dalam opening kartun Spongebob, kamu pasti melihat lukisan bajak laut dan burung beo. Bajak laut diceritakan memiliki kabel besar dan senang mengaruhnya lautan. Selain itu, bajak laut khas juga dengan media hitam lambang tengkorak, penutup mata, topi, dan tak lupa helm periharaannya. Yap, diceritakan bajak laut memiliki helm periharaan berupa burung beo. Burung beo ini akan bertenggar di pundak bajak laut kemanapun bajak laut itu pergi. Ternyata, burung beo yang identik dengan bajak laut sudah terlihat sekitar tahun 1700-an nih kids. Kira-kira siapa bajak laut pertama yang memelihara burung beo dan bagaimana selusulnya ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Siapa bajak laut pertama yang memelihara burung beo? Karakter bajak laut yang identik dengan peliharaannya, yaitu burung beo, pertama kali digambarkan dalam cerita berjudul Treasure Island kayak Robert Louis Stevenson. Dalam cerita tersebut, karakter bajak laut yaitu Long John Silver merupakan karakter bajak laut pertama yang selalu membawa burung beo di pundaknya. Meskipun bajak laut pertama yang digambarkan mempunyai burung beo ada dalam cerita, tapi ternyata bajak laut dan burung beo bukan hanya justa fiksi lho. Hal ini diasarkan pada ekspedisi yang dilakukan oleh bajak laut sejak tahun 1600-an hingga 1700-an dalam rangka berdagang dan merampok. Pada masa itu, ada banyak barang yang diperdagangkan, seperti emas, rempah-rempah, dan berbagai barang-barang lainnya. Nah, bajak laut yang selalu mendapatkan barang dengan cara merampok dan menjual hasil dirampoknya, akan mengikuti arus perdagangan dengan terus berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Ada alasan mengapa bajak laut memelihara burung beo? Apakah kamu memelihara hewan di rumah? Biasanya, hewan yang sering dijadikan hewan periharaan adalah anjing, kucing, ikan, hewan ratil, maupun burung. Tentu ada alasan mengapa kita memelih hewan yang perihara itu. Mungkin ada yang ingin menjadikan hewan periharaan untuk teman-teman di rumah? Nah, hal ini juga ternyata mirip dengan alasan bajak laut memelihara burung beo lho. Alasan bajak laut memelihara burung beo ternyata agar mereka tidak bosan selama melakukan perjalanan. Dalam sekali perjalanan, bajak laut bisa menghabiskan waktu yang sangat lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Hal ini ternyata menyebabkan adanya perasaan bosan pada bajak laut, sehingga memunculkan ide bahwa untuk mengusir kebosanan, mereka bisa melihara hewan. Namun, karena mereka terus melakukan perjalanan, maka hewan periharaan yang dipilih harusnya berguna. Seperti untuk memudahkan perjalanan. Sebelum bajak laut menemukan hewan yang tepat, mereka terus berlayar ke berbagai negara, termasuk negara yang memiliki berbagai hal eksotis atau terlihat indah. Pilihan para bajak laut itu ternyata jatuh ke burung beo yang memiliki banyak warna. Burung beo yang memiliki banyak warna dianggap sebagai hewan tropis yang sangat indah, langkah, dan memiliki harga yang tinggi. Dengan memelihara burung beo, hal ini juga dianggap sebagai simbol status yang tinggi, serta kekuasaan yang dimiliki oleh bajak laut. Burung beo juga dianggap sebagai hewan yang pintar. Selain bisa memperlihatkan status dan kekuasaan sang bajak laut, ternyata ada berbagai alasan lain yang membuat bajak laut memelihara burung beo. Burung beo dianggap sebagai hewan yang pintar kids, yaitu bisa diajari berbagai trik baru selama perjalanan panjang bajak laut. Dengan mengajari berbagai trik baru kepada burung beo, hal ini bisa mengusir kebosanan yang dirasakan oleh bajak laut dan kru kapal lainnya. Saat ada musuh menyerang kapal bajak laut, burung beo juga akan lebih mudah untuk menyelamatkan diri sendiri dengan terbang. Burung beo juga akan jauh dari bahaya lainnya, yaitu jatuh ke air dan tenggelam dalam gelombang yang menerjang kapal. Berbeda dengan kucing atau anjing, burung beo juga tidak membutuhkan makanan yang banyak dan berbagai macam. Alasan lainnya, karena burung beo pada masa itu dianggap sebagai burung eksotis dan bergera tinggi, maka bajak laut bisa menjul burung beo piharannya begitu sampai di Eropa di mana tidak ada burung beo. Nah kids, itu dia alasan bajak laut selalu bersama dengan burung beo. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.